Pentolan OPM Egyanus Kogoya tak bersekolah dan juga tidak mengerti urusan diplomatik. Ada pun hal ini terungkap saat terjadi selisih paham antara Egyanus Kogoya dan jubir OPM Sebi Sambom. Juru bicara OPM Sebi Sambom pernah mengancam membongkar rahasia besar jika Egyanus Kogoya terus mengeritik petinggi OPM. Sebi Sambom bahkan menuding Egyanus tidak mengerti urusan diplomatik. Hal itu berespons Egyanus yang menuding para petinggi OPM di luar negeri tidak becus melakukan diplomasi di sana. Sebagai pejuang KKB di luar negeri kata Sebi Sambom ia tidak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Sebi Sambom bahkan sampai mengatai Egyanus Kogoya tak bersekolah dan tidak mengerti urusan diplomatik. Karena itu katanya lebih baik Egyanus Kogoya diam dan berhenti dari tindakan yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Bahkan ia mengancam akan membongkar tempat persembunyian Egyanus. Diketahui nama Egyanus Kogoya kian tenar karena ulahnya di Papua Barat. Ia merupakan pentolan kelopok kriminal bersenjata KKB yang sangat meresahkan. Egyanus adalah orang yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap anggota TNI dan Polri di Papua. Usiannya baru 23 tahun tetapi punya jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Perang Tiga Dugama. Ia merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Menurut perkiraan TNI jumlah anggota KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya ini hanya sekitar 50-60 orang dan mereka tersebar di sejumlah titik di wilayah terdalam Papua. Informasi ini diungkap oleh Wakap Pendam 17 Cendrawasi Letkol Infantri Dax Sianturi melalui sambungan telepon pada Kamis 1 Agustus 2019 silam. Selain sosok Egyanus Kogoya, sambung Dax diakini belum ada tokoh yang cukup menonjol di kelompok tersebut sehingga seluruh komado Mbasi dikuasai oleh Egyanus. Namun korelasi kelompok Egyanus ini diperkirakan Mbasi terkait dengan OPM di kabupaten lainnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.